Demo besar-besaran yang dilakukan warga Indonesia untuk menentang DPR RI menjadi sorotan media asing. Terlebih, aksi demo itu berhasil mengegalkan pengesan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Mereka menyoroti kemarahan rakyat yang menentang keputusan DPR, terutama dalam menganulir putusan MK terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Dilansir dari kompas.com, sejumlah media asing juga menyinggung upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti jenang pelahirnya masa jabatan pada Oktober 2024. Artikel berjudul Indonesia Scratch Plan to Change Election Rules After Protest melaporkan bahwa DPR RI membatalkan rencana kontroversial soal Pilkada. Pasalnya hal itu dilakukan setelah masyarakat Indonesia melakukan demo, di mana ribuan orang turun ke jalan dan meneriakan berbagai keresahan dan slogan di luar kompleks DPR. Bahkan mereka juga membakar ban dan menyalakan petasan. Selain itu, AFP juga menuliskan bahwa rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi yang akan segera keluar dari jabatannya untuk membangun dinasti politik. AFP menyebut keributan ini terjadi beberapa bulan setelah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang berusia 36 tahun, terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia yang memicu tuduhan nepotisme. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!